Alhamdulillah untuk teman-teman dimanapun kalian berada nah tonton videonya sampai akhir langsung aja ke robot Sunda oke teman-teman bisa dilihat kebor langsung aja Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim langsung aja selamat menikmati langsung aja dalam pembahasan ini buat membahas tentang hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi besar ada berapa hal-hal yang mewajibkan untuk mandi besar Syekh Nawawi dalam kitabnya mengatakan ada enam yang pertama memasukkan hasapah pada jika dalam pagi jadi yang mewajibkan arus itu yang pertama memasukkan hasapah adalah pagi jadi apabila kita memasukkan kekuatan kepunyaan lelaki kepada kepunyaan perempuan nah itu diantara mewajibkan kepada hadis mewajibkan hadis apabila kita udah bersuami istri terus melakukan hubungan inti melakukan asunatan nah ini kan mewajibkan kepada hadis yang kedua wakhrujul mani keluarnya air mani keluar caimani jadi apabila kita keluar caimani mau secara diondang ataupun mau tidak diondang mau ke dalam keadaan ngimpi nah itu pun mewajibkan kepada hadis mewajibkan kepada hadis keluar caimani nah air mani itu dihukumi suci beda dengan madi dan wadi kalau air mani suci kalau kalau kita contoh udah hudu keluar air mani maka tidak patah tetapi harus hadis kalau kita udah hudu nah ada air mani ada air wadi dan air madi kalau air madi dan air wadi itu kan ajis kalau air madi maka suci kebiasanya air madi itu keluarnya itu kebiasanya jadi perempuan apabila perempuan apa ya di kalau dalam bahasa Sunda dirayu perempuan nah dirayu seperti di apa dipegang ataupun nah terkadang keluar air mandi air mandi kalau air wadi itu air yang keluarga sesudah capek-capek capek-capek air wadi yang dua dihukumi najis mandi dan wadi mandi dan wadi yang satu air mani suci walahir dan yang selanjutnya kewajiban halus itu yaitu head head yaitu apabila ini mahen khusus di perempuan apa itu head darah yang keluar dari parjinya perempuan dalam keadaan sehat head nah ini head wajib adus kewajiban adus head nah apabila ada seseorang contoh ya apabila ada seseorang keluar head head perempuan mau yang kecil yang besar ataupun yang putih yang tetapnya ini kewajiban adus kalau kita keluar head yang sebenarnya huan nipas 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 itu khusus untuk di perempuan sama dengan head sama dengan head nipas untuk di perempuan nah apabila nipas apa itu nipas damun yahrujuh min farjil berarti bakda wiladah darah yang keluar dari farjil perempuan sesudah melahirkan terkadang ada darah nipas nah ini wajib untuk adus nipas juga wajib yang selanjutnya walwiladah jeng wiladah wiladah melahirkan apabila perempuan melahirkan maka wajib apa adus yang selanjutnya kewajiban adus tersebut wal maut dan mama nah apabila kita meninggal dunia maka diwajibkan untuk apa untuk untuk mencuali kecuali orang yang mati syahir orang yang mati syahir jangan apa jangan dimandikan karena kenapa karena segala tatu ataupun tapak 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 perang itu akan menjadi wangi-wangian dia miliki aman kalau dalam tatu tatu ataupun tapak itu akan menjadi pewangi terus darahnya akan menjadi syaksi dia miliki aman bahwa dulu panah jihad jangan dimandikan seperti dulu kalau dalam jaman sahabat cerita hamja mati syahir jadi kesimpulan kesimpulannya yang mewajibkan ada yang 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 tersebut ada yang khusus yang khusus contohnya yang khusus perempuan kalau yang umum memasukkan hasaf yang umum itu maksudnya untuk laki-laki dan untuk perempuan memasukkan hasaf panji dan keluarnya air sperma atau air mani terus malam sekian dari saya maaf sudah ada kesalahan saya juga lagi belajar saya juga lagi belajar sekian dari saya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan tonton video selanjutnya selamat dekat selamat Terima kasih.